semuanya ini ada siapa nih Mas Nugraha halo 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 kedengeran nggak suaranya Hai bentar suara saya kedengeran nggak saat di saya kedengeran sih di film focus gimana kedengeran kedengeran-kedengeran aku bisa dengar kelihatan sih oke halo bro Riva bebas bro Riva boleh bro Mas Riva juga no problem gue panggil bro Calvin ya bro bro aja lah ya asli ya oke gimana-gimana aku say hi juga ya ke focus sama sahabat inside selamat bergabung juga di live ini thank you banget bro Calvin dan kita disini berdiskusi yes karena seru nih Bro karena banyak banget kan yang film focus tuh yang belajar tentang investasi ya dari itu di saham atau di kripto ataupun dari sadana gitu karena kan every investment punya tujuannya masing-masing gitu kan dan kebanyakan nih film focus ini ternyata ataupun mungkin sobat apa sobat inside juga ada beberapa yang mereka itu bingung nih kayak mulai dari mana sih investasinya gitu ya Oh keluar lagi nih bro Riva ya coba nanti kita invite lagi ya karena kan banyak ya poker semua yang suka nanya gitu apalagi kan dulu kalau bikin stockpot waktu itu banyak yang nanya nih kalau misalkan investasi saham ini bagus nggak atau misalkan pilih saham yang bagus gimana sih gitu ya nggak mau pusing nih gitu nah that's why makanya kita invite apa inside investment itu untuk ngobrolin soal gimana caranya diversifikasi portfolio kita dengan mungkin satu dengan reksadana gitu ya seperti itu nah karena pasti banyak banget dari kita gitu ya banyak banget dari apa fokus di luar sana pun ngomongin apa investasi tuh kayak berat gitu ya kayak aduh pusing banget deh udah investasi banyak-banyak gitu ya nyangkut gitu ya malah nyangkut nggak tajir-tajir ya awalnya mau tajir mau kaya cuman ternyata ketika investasi kok kayaknya berat nih gitu nah that's why makanya disini nanti kita akan apa ngebahas mengenai reksadana tuh biar tahu sebenarnya bucket-bucketnya apa aja sih yang bagus gitu atau jenis-jenis investasi reksadana mana yang bagus nih yang kita akan bahas disini semuanya tadi kayaknya keluar ya bro divanya kita invite lagi sebentar halo halo hai hai sorry ada masalah teknis kayak di gua tadi ya wi-fi atau gimana tuh bro kayaknya dari aplikasinya perlu di resep dulu gitu oke oke sekarang kelihatannya semua udah clear semua ya bro aman nih kayaknya nih ya so far so good lah sorry banget buat delaynya nggak apa-apa nggak apa-apa yang penting kan pas lagi ini sekarang kita udah mulai udah nggak ada gangguan lagi nih gitu ya oke bro gue langsung nanya aja deh karena nanti mungkin banyak banget yang nanya di live hari ini gitu ya sebenarnya menurut lu investasi itu seperti apa sih atau menurut dari bro Riva sendiri itu investasi itu seperti apa gitu ya boleh nggak siap dari pandangan lu dulu nih sebelum nanti kita bahas mengenai mungkin ke reksadananya atau misalkan di produk yang lain gitu betul betul kalau menurut saya ya dan kebetulan saya dan teman-teman di insight investment kerja di dunia investasi ya menurut saya ya investasi itu suatu kebutuhan kita semua sih saat ini dan perlu kita aware kita terus kembangkan diri dan memperkaya bawasan kita dan kata skill kita untuk melakukan investasi ya itu sekarang jadi hal yang istilahnya necessity ya kalau bahasanya ya suatu keharusan sih demi ya alasannya kenapa harus investasi gitu ya karena kita ya sekarang kalau kita pahami tentang apa kalau kita sekarang udah milenial ini kan kerja menghasilkan uang kita ya tentunya yang paling esensial itu untuk melawan inflasi sih itu sih kalau menurut saya investasi itu simpelnya itu aja setuju karena at the end ya yang nantinya makan duit kita maupun mau ditabungan doang atau misalkan cuma disimpan doang gitu ya at the end ya inflasi sih yang makan bener banget setuju banget karena kalau nggak mau investasi deh wah salah sih sebenarnya kayak ya duitnya bakal habis juga gitu karena nah mungkin pikirannya ada fenomena sekarang tuh jadi seperti ini nih kayak misalkan sekarang kan waktunya winterdacing gitu ya waktu akhir tahun ya karena ada orang yang bilang kayak oh investasi tuh akhir tahun bagus nih biasanya ya gitu ya fenomenanya ya tapi ternyata sekarang belum ada kelihatan batang hidungnya nih untuk bagus nih pergerakan-pergerakannya gitu dan sekarang banyak orang mikir kayak ah apa nggak usah investasi aja ya nanti aja deh nanti-nanti aja tunggu dulu deh tunggu gua ada banyak kulit dulu baru gua investasi gitu ya atau misalkan ya udah gua puterin dulu di usaha dulu deh atau misalkan gua nabung dulu deh sampe di amount tertentu baru gua investasi gitu nah menurut bro Riva menurut dengan fenomena kayak gitu gimana tuh? kalau menurut saya ya itu kembali ke diri masing-masing temen-temen Finpok dan Sobat Insight ya kalau yang paling penting itu prioritas sih dan kalau emang ada prioritas yang lebih didahulukan untuk katakanlah ada dana perlu ada kebutuhan yang saat itu dibereskan ya baiknya itu yang diselesaikan ada kewajiban misalkan untuk liabilities atau kewajiban katakanlah dia punya cicilan kah atau apapun itu kayak KPR cicilan mobil ya itu baiknya diprioritaskan untuk dibereskan tapi kan sebenarnya kita kan bisa mengolak penghasilan kita sebagian disisihkan untuk investasi jadi menurut saya itu bukan menjadi ekskis untuk kita menunggu sampai uang banyak juga dan nyatanya di zaman sekarang ini banyak sekali akses dan kenyamanan untuk kita semua untuk melakukan investasi itu jadi menurut saya ya itu pertama ya balik ke masing-masing cuman kita harus juga tahu ya di saat ini itu banyak juga akses kenapa nggak dicoba dan menurut saya itu hal yang menarik untuk kita sekarang mulai jalankan karena semakin awal kita mulai itu manfaatnya nanti di masa depan itu di masa depan kita masing-masing itu juga lebih maksimal dan lebih optimal karena yang selain kalau urusan penghasilan income itu itu bisa dicari kapanpun cuman kalau urusan kita kapan memulai atau waktu itu waktu itu nggak bisa dikembalikan sih itu sih prinsip saya sejujurnya kalau misalkan let's say ya let's say 5 tahun lagi baru mulai itu kita udah buang 5 waktu 5 tahun itu tuh nggak jadi useless gitu anggapannya sayang banget nih duitnya itu kita nganggurin dulu misalkan 5 tahun and then ternyata nggak berkembang gitu ya walaupun seharusnya misalkan let's say 10% per tahun aja itu menurut saya pribadi udah oke nih misalkan gitu ya dengan kenaikan 10% per tahun walaupun daripada nggak sama sekali gitu ya betul dan di masa pun mau startnya dimana mungkin kita ekspektasi mau katakanlah di pasar saat ini mau ada katakanlah window dressing atau apapun itu itu menurut saya ya itu kembali ke ekspektasi masing-masing karena kita bisa kalau kita bisa sebenarnya kita bisa menilai diri kita masing-masing minggu ini oh gue punya alokasi dana nih bisa nih sebagian untuk yang jangka pendek jangka menang dan jangka panjang sebenarnya sesederhana itu sih dan jangan khawatir sih kalau andai kata ya namanya ada kondisi pasar gimana-gimana ya itu memang udah jadi bagian dari kehidupan sih kadang di atas kadang naik turun tapi kalau kita mulai startnya juga kita sedikit demi sedikit sama aja di bukit itu kan sebenarnya jadi perjalanan yang menyenangkan dibandingkan kita harus nunggu uang banyak dulu gitu sekali jebret nanti ketika kita lihat ke depannya ada tiba-tiba crash atau apa kan juga ya itu pusing juga pusing juga bener-bener oke nah hari ini kan kita bahas mengenai reksadana for millennial nih bro Riva ya nah boleh gak sih spesifikasi reksadana itu sebenarnya apa sih mungkin beberapa fokus disini mungkin masih belum terlalu paham banget lah mengenai konsep reksadana nah menurut bro Riva dari pihak investment tuh reksadana itu seperti apa sih gitu ya kalau saya jelaskan reksadana paling saya mulai pendaluannya itu dari instrumen investasi ya mungkin teman-teman ada yang udah familiar secara umum kan ada deposito, saham, obligasi, logam mulia dan yang sekarang popular saat ini kan kripto ya nah kalau saya jabarkan investasi itu diukur dari besaran risk dan reward ini sebagai intro ya yang perlu kita ketahui ya dan pertama kan ada deposito ya di bank itu instrumen yang menawarkan return terkecil dibandingkan instrumen lainnya yang saya sebutkan di awal namun dia memiliki risiko yang terendah kedua itu ada obligasi atau sukuk dan ini adalah instrumen yang menawarkan return yang relatif moderat namun risiko juga ya relatif lebih besar daripada deposito namun ya dia returnnya lebih saya bilang moderat karena dia lebih baik dari deposito namun dia ada lagi yang lebih besar lagi returnnya yaitu dari saham dan kripto gitu yang kita lihat ini dua instrumen yang menawarkan potensi return yang tinggi namun juga risiko ini tinggi sekali karena dari volatilitas harganya dia kan tiap ketika jam perdagangan dimulai ya saham dan kripto itu tiap detik berubah gitu dan juga ini produk investasi yang tadi bro Calvin mention mengenai reksadana kita ini adalah mengemas dari ketiga instrumen itu menjadi underlying underlying product yaitu menjadi reksadana yang kita korla dan saya mention kecuali kripto ya saat ini kan belum ada reksadana yang menyertakan instrumen tersebut jadi ya buat teman-teman finvok ya harus dimengerti kita menggabungkan dari ketiga instrumen itu ya sekarang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya dan juga ya katakanlah sekarang saya udah bekerja dari kerjaan utama dan juga ya katakanlah Oke Lens, saya dapat samping dari ini. Terus yang saya harus rencat, apa tujuankan, apa nih, saya mau investasi ini buat apa sih, gitu, berapa untuk setahun ke depan, untuk ya nanti dua tahun ke depan, atau sesederhana, oh saya nanti mungkin tiga bulan ke depan saya mau liburan nih, jalan-jalan, gitu. Kan kita bisa buat planning gitu, kita tulis di wishlist kita, nanti apa namanya, ya sesederhana, ya, buat ketiga bulan ke depan atau nanti tujuan kita itu butuh berapa sih, kita mengejar ke sana, kan ya pastinya kita setidaknya selain investasi kita kan pasti menyisikan penghasilan kita ya, ditabung ya. Nah itu dimasukin ke goals, lalu ya sekarang sesederhana kita datangin MI atau manajer investasi, atau sekarang lewat aplikasi, gitu. Investor kan sekarang udah bisa buka akun investasi reksadana-nya. Gampang ya? Iya, dan memulai tujuannya, contohnya kan kalau lewat fantastic ajaib, atau bibit, dan lain-lain, itu investors, atau temen-temen Finvok atau sobat Insight yang kalau ingin berminat beli investasi reksadana, itu sekarang udah sangat, aksesnya itu sangat mudah, dari telepon genggam kita udah semuanya udah ada, gitu. Gampang, kan? Iya, dan yang kemudian step keduanya setelah kita dapet tujuannya, investor itu dapat menentukan jenis reksadana apa sih yang cocok sesuai tujuan investor tersebut. Pada prinsipnya ya, aplikasi yang tersedia saat ini itu udah ada fitur yang membantu investor menentukan langkah-langkah investasinya dengan mudah dan nyaman. Saya bisa jawab sesingkatnya di sini, seperti itu. Dan kalau misalkan pengennya diinvestasikan ke reksadana apa, katakanlah, ya itu balik lagi ke resikonya, kan? Saya sempat mention di awal ya. Kalau bentuk yang resiko rendah, teman-teman Finvok bisa lihat aja di reksadana pasar uang itu relatif lebih amat, apa? Lebih volatilitasnya, lebih rendah. Tapi kan, ya balik lagi, ada deposito dan obligasi, ya dia kombinasi itu return-nya itu ekspektasinya jangan diharapkan bisa sebesar. Nanti kalau teman-teman mau investasi ke reksadana saham atau ETF, gitu. Dan kalau bertanya, oh saya harus butuh berapa sih dari alokasi saya? Ya itu kembali ke masing-masing investor. Kita nggak ada batasan tertentu. Zaman sekarang itu namanya inklusivitas berinvestasi, kita sangat bebas. Bahkan, ya kalau saya sharing aja, contohnya kita dengan uang 10 ribu rupiah, gitu, itu udah bisa mulai, gitu. Contohnya kalau ke reksadana ETF, inside ETF, low volatility index, itu kita bisa mulai berinvestasi di reksadana yang mengandung kumpulan saham-saham unggulan di pasar-saham Indonesia. Jadi, ya bayangkan aja dengan uang 10 ribu rupiah kita nggak usah pusing. Kalau namanya katakanlah sekarang BCA harganya udah berapa ribu, gitu. Ini sekarang, zaman sekarang lewat reksadana kita bisa beli. Bahkan bisa beli sepaket juga dengan kombinasi reksadana saham-saham di pasar Indonesia saat ini, gitu. Jadi, bayangkan kalau teman-teman tuh udah rutin ngisiin sebagian dari pendapatan untuk berinvestasi, saya lihat saat ini ya, dengan akses yang menjalankan proses dan berinvestasi yang dengan mudah dan praktis, itu teman-teman jangan usah khawatir untuk mengisikan waktu. Walaupun ya mungkin cuma sejam atau dua jam. Jam, dua jam. Tujuh. Tujuh, tujuh. Karena intinya, kalau ada kemauan pasti ada jalan ya, bro. Betul. Dan semuanya, kalau ada rencana, ya pasti bisa sampai tujuan. Kalau kita cuma asal-asalan juga tidak membuat tujuan, ekspektasi kita dan yang realistis ya, itu juga kadang bakal berantakan juga sih. Tujuan kita nggak sampai. Nggak sampai. Betul-betul. kalau tadi ngomongin reksadana nih, bro, reksadana kan ada tiga tuh ya. Ada reksadana, mungkin pasal uang, ada obligasi, ada saham, ada campuran gitu, ada beberapa lah ya. Nah, menurut, apa, dengan banyaknya itu, pilihan itu gitu ya, dan gimana caranya awam, atau misalkan milenial-milenial sekarang ini gitu ya, gimana cara pilih, misalkan, let's say, gue pengen cari return, let's say nih ya, let's say 10% per tahun, atau 12% per tahun, gue taruh kemana nih? Atau misalkan, gue pengen 20% per tahun, atau misalkan 12% per tahun, gue taruh di mana nih? Nah, itu ada option-optionnya gak sih, Bro Rivo? Bisa aja, cuman kembali lagi, kalau memang ada spesifik ekspektasi ke level, seperti angka tertentu, 10% atau 20%, itu kembali lagi ke teman-teman investor, ini harus melihat dulu, produk mana yang dari fun fact sheetnya, dia itu, historicalnya kurang lebih mendekati angka tersebut ya, itu harus ada, 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 teman-teman menyediakan waktu untuk mereset dulu sih, performa dari historical, setiap reksadana gitu, cuman kalau udah kayak sebesar itu, itu udah pasti reksadana yang cukup, ya resikonya itu lumayan lah, sekarang kita benchmarknya kan, kita lihat dari bunga deposito bank lah, sekarang kasarannya berapa sih, mungkin kisaran 3%, 4%, dan kalau, apa, kita tanya di, apa namanya, kalau misalkan kita lihat langsung, ya di aplikasi aja, kita cari, kan sekarang kita udah bisa lihat, produk-produk, list produk di aplikasi, dan download aja, itunya historical performance ya, sederhana itu sih, kalau tepatnya di mana, ya mungkin kalau angka langsung itu, mungkin cari di reksadana saham ya, cuman kalau yang mana, ya itu kembali ke, pilihan investor sendiri sih, oke, nah boleh nggak sih bro Riva, kayak misalkan deposito tuh, range-nya tuh berapa ke berapa, secara average, atau misalkan, pedigasi tuh, berapa ke berapa sih, return-nya sekarang ini ya, kan mungkin kan berubah-berubah nih, nanti benchmarknya kan sesuai dengan, misalkan di tahun itu lagi, ASG berapa, atau misalkan di deposito tuh berapa, atau misalkan obligasi, di tahun itu, dia launching tuh berapa sih, benchmarknya, nah kalau sekarang ini, benchmarknya itu, average-nya seberapa sih, per satu tesadana gitu. Oke bro, jadi kalau tadi menjawab itu, pertanyaan itu, kalau yang namanya, kan red deposit itu kan, kita lihat aja dari, setiap bulan kan, Bank Indonesia suka rilis, update tentang suku bunga, itu kan terakhir, correct me if I'm wrong, di kisaran 3,5%, jadi ya rata-rata, bank akan jauh dari situ sih, ngasih rate banknya, dan bank sendiri kan, ada istilahnya, abis kita naruh deposito, itu dipotong oleh, dipotong oleh pajak gitu, jadi baik, iya, dan berarti kamu, berarti teman-teman investor, juga pasti udah bayangin, namanya taruh deposito, taruh di situ, kepotong pajak, kita real, real rate-nya, real yield dari deposito, itu berapa, sedangkan, kalau kita lihat lagi, tadi saya mention, tentang ada inflasi ya, kita sebenarnya value uang, kita berapa sih, kalau katakanlah sekarang, inflasi di kisaran 1% atau 2%, ya berarti sebenarnya, pertumbuhan aset kita, ditaruh di deposito, katakanlah 3, setelah dipotong oleh pajak, terus, inflasi di kisaran 1,5%, berarti sebenarnya kan sayang banget ya, selama setahun, kita taruh di deposito, kurang lebih, cuma hanya dapat, 1,5%, gitu, namun kalau kita, teman-teman lihat, mungkin di kisaran, reksadana pasar uang, contohnya mungkin kalau di inside money, kita kisaran itu udah, lebih baik dibandingkan deposito bank, itu berada di kisaran, apa, di kisaran performance-nya, di kisaran setahun itu, 5,5%, 6,5%, gitu, itu untuk pasar uang, pada umumnya, lalu untuk, kalau, untuk yang, kalau kita bilang, reksadana pendapatan tetap, kita bisa lihat, kalau di saya, di kita ada, reksadana inside haj, high-hatch one, gitu, itu di kisaran, 7%-an lah, 6,7% gitu, kemudian kalau mau yang lebih, kita ada yang, apa, reksadana saham, itu contohnya, bisa ke, apa, inside wealth, gitu, itu juga, lebih better lagi, cuma angkanya itu kan, namanya, namanya reksadana saham, saya, saya sendiri, saya sendiri, kurang ingat terakhir dia, berapa sih, performance-nya terakhir, tapi kan teman-teman, bisa coba, nanti, buka aja, dikasih, itu semua informasi, kita semua, udah dikelola secara, ya, kita punya, apa, kaedah profesionalitas, dan akuntabilitas, yang dapat dipercaya, karena, kalau dengan teman-teman, berinvestasi di reksadana, itu, relatif lebih aman, untuk milenial, karena kita juga, adalah manager investasi, yang terdaftar, dan diawasi oleh OJK, jadi, ya teman-teman, dapat meyakini, apapun yang kita kerjakan, kita informasi, dapat kita, kita publikasikan, kepada investor, dan investor dapat pelajari, dan menilai, ini, layak nggak, saya naruh uang saya, di sini, gitu, sehingga nanti, reksadana yang dipilih, itu, jadi wadah yang, investasi yang jelas, lebih baik, ya, dibandingkan layanan, atau produk investasi lain, yang tidak terdaftar, dan diawasi oleh OJK, begitu, bro, setuju, 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 menarik nih, karena, apa, gue sendiri kan ada, investasi juga di reksadana, gitu ya, dan kebanyakan rata-rata di saham, gitu ya, dan gue ngerasa, yang jadi pertanyaan buat diri gue, mungkin, dan juga, fokus di orang sana, kenapa sih harus reksadana, gitu ya, nah itu masih jadi pertanyaan, kenapa pilihnya reksadana, gitu, kenapa nggak langsung, ke sahamnya, atau misalkan, tadi contoh deh, kayak misalkan, obligasinya langsung, kalau deposito ya, oke kalau misalkan lu tadi, apple to apple, kalau misalkan dia, ternyata emang, kalau deposito doang, ternyata kecil ya, kalau masuk ke tadi, ke yang lu bilang insight itu kan, itu setahun, maksudnya setengah persen, which is good lah, gitu, tapi kalau dibandingin dengan contoh, kenapa harus gue milih reksadana, dibandingkan misalkan saham, misalkan gitu, nah itu menurut, menurut lu gimana sih? Oh itu untuk, untuk mungkin kata kalau bro Calvin, yang kurang lebih, di dunia investasi, udah sangat paham lah, bagaimana, berinvestasi ke langsung, ke instrumennya langsung ya, tetap milih reksadana kan ya, itu ya sesederhana jawab, saya bisa jawabnya itu kan, kita yang sudah paham itu, ya bisa berinvestasi di reksadana, karena ya semua riset, dan semua asesmen, dalam melaksanakan investasinya, ini adalah manfaat yang sangat baik, untuk investor, yaitu dalam satu sisi, ya menghemat waktu gitu, mungkin bro Calvin, nggak ada waktu, mungkin misalkan mau berinvestasi di saham, kita di sehari-hari kita, kita udah mau ngamati pasar saham, kira-kira indeks mana sih, yang lebih baik, dibandingkan benchmark ISG sendiri, dan kita bisa menawarkan kepada investor, kalau produk kita ini, selama kita lihat dalam historical, oh ini lebih baik daripada ISG, dan mungkin, kalau mau langsung diinvestasikan, dibandingkan diinvestasikan, langsung ke dalam satu saham, kan bisa aja di saham itu, kita nggak tahu nih, dalam perkembangan kuartal-kuartal, ke depannya dia, ya syukur kalau dia naik terus ya, tapi kan kadang-kadang bisa aja, mas saham itu ada siklusnya ya, dia langsung turun ke dalam, tapi kalau Anda investasikan, langsung ke reksadana, risiko itu semuanya itu, terdistribusi, dan saling, mengimbangi lah, membalans, harapannya dengan reksadana yang baik itu, ketika dia ada, kondisi pasarnya, ada volatilitas tinggi, ya memang volatilitas tinggi ke bawah, ya kita reksadana sebisa mungkin, kita minimalisir risiko, potensial loss yang lebih besar, dibandingkan kita langsung investasi, ke saham tersebut, cuma ya memang di dalam, di dalam ya downside-nya, concern-nya kalau pasarnya, memang lagi bulis tinggi sekali, ya karena kita, mengimbangi semua risiko, ke tempat, ke saham-saham terbanyak, saham, kumpulan saham ya, ya itu, return-nya mungkin bisa jadi, nggak akan setinggi, Anda langsung investasikan, ke salah satu saham spesifik, begitu sih, dan, ya untuk beberapa, beberapa teman-teman, finfok, atau investor, dan sobat inset, kan mungkin nggak, yang terkendala oleh waktu ini, ya bisa, kalau bisa ada waktu, lebih, lebih simple ya, dibandingkan kita investasikan, langsung lihat ke dalam satu, perusahaan gitu, kita pelajari gitu, kan belum tentu cocok juga, kalau kita ngerjain sendiri kan, belum lagi kita, apa, spend waktu untuk, mempelajari teori-teori, dan apa, gimana cara modeling forecast, saham langsung itu, dengan lebih baik ya, kan bisa bikin satu persatu, saham di ISG kan, ada 600 gitu, kita udah screening juga sendiri, kita bisa, capek ya, jadi ya, iya, jadi kalau ke reksadana, juga merupakan pilihan yang bijak lah, buat teman-teman investor, begitu, mungkin recap sedikit gitu ya, mungkin kalau bisa dibilang, lebih tadi, yang dari awal, yang tadi bro Riva bilang, lebih ke tujuan investasi, plus, resikonya juga, karena, lagi tujuan misalkan, setahun ke depan, tapi pengennya misalkan, dapat 50 persen per tahun, berarti siap dulu resikonya gitu, siap juga sama resiko, untuk losing the money-nya gitu, karena, sometimes beberapa investor, even gue pribadi, atau mungkin Fee Focus, pernah ngasain kan, kayak misalkan, oh lagi, apa, masuk investasi, masuk asadana, masuk saham, masuk apapun itu, oh lagi lost nih gitu ya, ya kita kayak langsung, biasa lemes lah, biasa ya, kalau lagi lost kan, lagi merah bawahnya lemes, bawahnya tuh kayak pengennya, aduh manger nih gitu ya, cuman, baik lagi lihat, tujuan long termnya, buat apa sih, atau misalkan tujuan, jangka panjang ini, apa, tujuan investasi untuk apa gitu, karena biar jelas dulu, gitu di awalnya, betul, dan saya boleh sedikit menambahkan ya, untuk ketika, kita berinvestasi, kita bisa juga melakukan, diversifikasi, kan kalau kita spesifik, cuma naruh di satu, reksadana saham, semua aset, semua aset kita, ya kita cuma bergantung, dari satu produk reksadana itu, cuman kan, kalau dari reksadana ini sendiri, di aplikasi pun, kita kan sebenarnya bisa beli juga, reksadana perbelakatan tetap, reksadana, apa namanya, ETF, atau saham, atau juga langsung ke, reksadana pasar uang, jadi, ketika nanti ada, andai kata, sekarang saat ini, oh reksadana saham saya, lagi kurang nih, lagi kurang banget, performanya saya udah, udah nabung perlahan-lahan, tapi kan kita lihat nih, dari pendapatan tetap kan, harusnya kan, itu kan namanya pendapatan tetap, dia harusnya secara gradual, dia naik dong, dia akan mengimbangi juga lagi gitu, jadi jangan khawatir, ketika, nah itu, ada baiknya, investor juga, menerapkan diversifikasi, juga dalam produk reksadana nya, porsinya berapa, itu terserah, katakanlah kita secara, keseluruhan, kita ada 100 aset kita, ya untuk mungkin, di usia muda kita kan, kita masih bisa, dalam ekspektasi jangka panjang, kita ya katakanlah, bisa lah, 50 dari 100, kita masukin ke saham, dan sisanya, bebas, porsinya mau berapa nih, saya mau buat masukin ke reksadana pendapatan tetap, katakanlah 30, sisanya yang untuk, pasar uang, cuma 20, teman-teman bisa, racik sendirilah, akurasi yang terbaik, nah itu, ketika nanti di akhir bulan, ketika kita mendapatkan income, dan kita, apa, alokasikan untuk investasikan, kita disiplin aja dengan kayak gitu, saya rasa itu bisa jadi tips lah, patokan ya, patokan ya, itu salah satu tips saya sih, kalau mau buat berinvestasi, jadi mudah-mudahan membantulah, setuju-setuju, karena even semua, ya investor, apa-apa siapapun lah ya, di luar sana, diversifikasi is the key sih, ya semua, semua, kan, Dewan Buffett pun juga bilang kan, don't put all the, apa, in one bucket gitu, jadi, ya indeed, rajin diversifikasi, nanti ke saham, ke obligasi, ke depositor pun juga ada, misalkan, misalkan, ya bisa, bisa lah, gitu, nah, ada pertanyaan nih, by the way nih bro, reksadana cocok untuk investasi, investasi buat pensiun nggak ya, terus cara, cara alokasinya tuh gimana sih, kalau untuk pensiun nih, contoh misalkan berapa puluh tahun lagi gitu ya, dan cara alokasinya gimana? itu untuk yang pensiun ya, itu kembali lagi, itu kembali lagi, ya, saudara yang, apa, temen yang tadi, Finn Fock yang tadi nanya, mungkin, coba cek dulu dia, saya sekarang umur berapa, dan ketika nanti saya pensiun, itu berapa lama sih, sisa waktu produksif saya, untuk pensiun, itu kira-kira berapa lama, kalau andai kata, nih saya masih muda nih, contoh aja, saya masih muda umur 20 ya, ya muda-muda masih bisa balik ke umur 20 ya, jadi kalau, saya kan mungkin pensiun di usia 55, kan saya ada usia, ada ekspektasi kerja, mungkin kurang lebih kan, ya 35 tahun, ya baiknya nanti, ketika saya udah mulai dari umur 20, sampai 35 tahun, ya balik lagi, yang tadi saya mention di awal, yang tentang tipsnya itu, mungkin, bisa kita lebih agak agresif, porsinya tuh, ke reksadana yang menawarkan, return yang tinggi, yaitu di, tadi di reksadana saham, indeks, atau ETF, karena kan ya, secara annual, JCI sendiri kan, ya khusus tahun ini, kita lihat year-to-date, porsformanya itu, dalamnya itu, 9 persen lah, 9 persen, 10 persen, bahkan ketika, sebelum pre-covid, itu kan, performanya sempat double digit, jadi itu yang melewatkan, potensi return terbesar, namun, kalau ketika, andai kata ada volatility happens, ya kita masih ada ekspektasi umur yang panjang dong, kita bisa lah, alokasikan di saat kita, saya katakanlah masih umur 20 tahun ini, ya gak masalah, diversifikasi saya itu, lebih agresif, di ke yang risiko tinggi, yaitu tadi, let's say kita memaksa angka 70 persen, hingga 80 persen, saya bisa rekomen, sisanya ya tadi, yang 20 persen tadi, masukin aja ke pendapatan tetap, dan kombinasi, atau pendapatan tetap saja, atau kombinasi juga, dengan pasar uang, nanti seiring kita masuk ke umur 30-an, 35 tahun, namun, rasio dari yang tadi, yang di, apa, dialokasikan ke yang tadi, reksadana yang, menawarkan return tinggi, namun kita perlu catat, ada risiko tinggi, kita mulai perlahan-lahan kurangin tuh, sehingga yang nanti, mungkin jadi, katakanlah yang buat yang, reksadana saham jadi 50 persen, nah yang tadi saya bilang, 20-30 ke situ, atau enggak, dan begitu nanti ketika, nanti kita udah masuk ke umur berapa, 40 tahun, atau 41 tahun, gitu, kita bisa planning lah, dari sekarang, cuman tuh, sesimpel menulis di kertas, nanti kita bisa bikin simulasinya juga, gitu, betul, 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 jadi nanti, itu sih, mungkin seiring berjalannya umur, nanti mungkin resikonya nanti, diadaptasi lagi nih ya, mungkin sekarang, 80-20, nanti bisa jadi 70-30, bisa jadi 60-20-20, ya itu nanti bisa di-just lagi tuh, seiring bertambah ya umur, gitu ya, karena kan jangka waktu masih panjang, kita di-prodifo ya, kalau kita ngomongin jangka waktu panjang, betul, prinsipnya begitu, bener, oke, ini ada dari bro Andi Hozi nih, gimana cara investasi reksadana, buat pemula, yang bener-bener gak ngerti sama sekali, buat pemula ya gak ngerti sama sekali ya, kalau yang buat yang pemula, ya sebaiknya, kita, teman-teman yang masih pemula, belum tahu apa, belum tahu ya, pertama kali ya, ya seperti yang tadi saya bilang sih, kita, kita tentukan dulu ya, nanti tujuan kita apa, gitu, terdepannya, terus juga, sebenarnya kan tadi yang saya bilang, kembali menyinggung tentang rasio, sebenarnya kita ada, boleh bisa, buka aja di aplikasi lah, kita cocoknya tuh, tipikalnya kita mau investasi di apa aja sih, gitu, untuk mencapai tujuan itu, itu bisa, dan kita juga mengenali sendiri sih, toleransi risiko kita tuh seperti apa, biasanya sih kalau anak muda mah, toleransi risikonya tinggi lah, karena pengen, agresif pokoknya ya, agresif semua lah, agresif dulu, saya rasa ya, saya sendiri begitu ya, gak tahu teman-teman, ya ada yang lebih bijak, mungkin lebih kemodera, tetap konservatif, nah itu nanti akan, nanti dari situ, itu tarikannya ya, itu akan diarahkan, teman-teman bisa mempelajari, mana reksadana saham yang baik, mana reksadana pendapatan yang baik, mana reksadana pasar uang yang baik, kalau untuk melihat, apakah takaran baik atau enggak, ya tadi saya sempat mention, coba cari yang reksadana, yang masuk ke, apa istilahnya tuh, tier 1 lah, yang dapat, yang dana kelolanya bagus, dan apa namanya, dana kelolanya cukup besar, dan juga dia, historical returnnya, itu kelihatan dia, ya gak, gak volatile lah, ya karena kan itu kan, udah di, pelajari dan dianalisa oleh teman-teman, di manajer investasi ya, lalu tim riset dan tam manajernya, begitu, dan kalaupun saya sedikit nyinggung juga, apakah ini reksadana masih cocok buat yang paham, tentunya juga masih, untuk pemula, dan yang paham itu, soal yang baik gitu, dan saya sedikit tambahkan juga, kalau kita pun, untuk yang paham reksadana berinvestasi ya, di insight sendiri, itu kan kita, ada satu spirit, kita tuh transforming investment, into social impact, jadi buat teman-teman yang udah paham, atau yang belum paham, saya sedikit sharing, kalau di insight sendiri ya, kalau teman-teman berinvestasi, melewat insight investment management, kan kita juga ada, istilahnya management fee ya, MEV, yang kita ambil tiap, tiap berkala ya, dari MEV tersebut, itu sebagian dari MEV yang kami, apa, yang kami ambil, itu sebagian dari MEV tersebut, itu kita alokasikan juga, untuk kegiatan CSR, atau kegiatan social impact, salah satunya mungkin buat, ya bantu orang, kita yang saling, yang kita lihat, bisa lihat di sekitar kita ya, jadi, untuk yang paham, atau yang masih belum awam pun, ya juga bisa mengenali, toh, dan ternyata dari berinvestasi, manfaat, manfaat teman-teman untuk berinvestasi, kita juga membantu kalian, untuk mencapai tujuan investasi kalian, tapi ke teman-teman juga, juga jadi mengetahui, oh kita, saya ikut dengan, apa namanya, berinvestasi di insight, kita juga membantu orang lain, yang juga membutuhkan, jadi, itu kira-kira, sedikit sharing saya sih. Betul-betul, karena, ya, ini mungkin nanti jadi, salah satu konser orang, kayak, oh manajemen fee-nya besar, atau misalkan, ke gimana, gitu, nah, cuman kan kalau di insight investment, ada fee, cuman fee-nya itu kan, emang kita sekalian berbantu, ini juga lah, kita selalu, kita selalu, bersama, gitu ya, ya, karena balik lagi ya teman-teman, yang udah mau dapet cuan, ya, kita tetap juga kasih ke orang lain juga, gitu, karena, itu harus lah, hukum, hukum alam lah, gitu ya, hukum alam lah, kalau bantuin orang, pasti jua rezekinya juga makin banyak kan, ya, amin, amin kan, mantap, oke, nah mungkin, pertanyaan selanjutnya nih, kayak mungkin, ini tadi kan kita ngomongin, apa, point-point, good point-nya gitu ya, nah, gue pengen, nanya dong, kayak misalkan, ada, gimana sih caranya kita, buat, ngehindarin kesalahan-kesalahan kita, ada gak sih, tips and trick-nya gitu, Bro, tips and trick-nya, oh, saya tadi, boleh, bisa share sih, tadi yang pertama ya, kita diversifikasi, itu, itu udah, udah, saya, saya, saya akan selalu mengingatkan, itu hal yang baik lah, di teman-teman investor, jadi, kita lakukan diversifikasi, tujuannya apa, karena kita menganeka ragamkan, portfolio kita, ke exposure, ke investasi-investasinya, jadi ada yang ke saham, ada yang ke obligas, dan ke deposito, itu, kita semua dapat ya, don't put your egg in one basket, right, gitu, jadi, itu penting yang diversifikasi, untuk menghindari, ada kesalahan kan, takutnya, kita udah taruh di, semuanya di saham, di dapetan tetap, atau di, itu, itu semua ada potensi lah, untuk mengalami, kita gak capai tujuannya, itu baiknya di diversifikasi, itu yang pertama, terus yang kedua, itu adalah, kita berinvestasi, yang tadi saya mention, di reksadana yang tier one, atau papan atas lah, jadi, pada umumnya, reksadana yang papan atas itu, itu udah punya track record baik, dan mereka, dan kita pun ya, dan MIMI lainnya, yang udah bisa mencapai ke level itu, itu, kita sudah sangat, istilahnya, melakukan kehati-hatian, dan profesional dalam mengolah itu, saya bisa sampaikan, kalau papan atas itu, reksadana yang baik lah, untuk bisa dipilih ya, cuman, balik lagi, itu juga pelajari lagi, fun fact sheetnya itu, benchmark, itu kan temen-temen bisa, secara berkala, lihat, iya ini kan, dialokasikannya, dimana kemana kemana, itu menjadi, bahan referensi, dan bahan pembelajaran, gitu, lalu, apalagi ya, ya kembali lagi, itu profile risiko ya, temen-temen, kalau ingin, buat tahu, apakah untuk menghindari kesalahan, karena, kembali lagi, biasanya profile risiko, sama ekspektasi, kan suka beda nih, kadang saya pengennya, ya saya pengennya, pengennya tujuan saya, dapat return, wah, relatif lebih besar lah, daripada deposito bank, tapi kok saya naruhnya di, atresnya dana pasar uang ya, nanti kan ekspektasi, ini kan kenyataannya, realitanya ya, kalau masukin ke pasar uang, kan belum tentu bisa, menjanjikan return, yang seperti kita inginkan, gitu, jadi, coba didalami lagi, temen-temen, profile risiko masing-masing, dan, apa ya, setelahnya, ya jangan, kalau untuk menghindarinya lagi, jangan menghindarinya, kalau saya bisa tambahkan lagi, tadi, jangan ngikutin, orang kebanyakan juga sih, ini juga berlaku lah, jangan, jangan fear of missing of juga, kadang-kadang mungkin, jangan komo ya, iya, mungkin ada orang banyak, bicarakan tentang, reksadana A, udah performanya, udah oke gitu, dan, ya, itu sama halnya sih, menurut saya sih, itu, tetap balik lagi, temen-temen, dalami lagi, research-nya, dan juga dalami lagi, apa sih, tujuannya, apa, ekspektasi, dan profile risikonya, begitu tips saya sih, oke, mungkin tambah satu lagi, kepo kali ya, mesti kepo sih kayaknya, harus, harus, itu sangat, sangat wajib sih, karena kalau kita kan suka kebo, lambe-lambe gitu ya, apa, gosik-gosik itu, update banget nih, cuman update matanya, kita nggak, nggak kepo, harusnya kepo juga, karena berhubungan sama rute kita kan, rute kita kan di mana, kita mesti kepo tuh, ini takut apa enggak, ya kan, ini laporan-kawannya oke apa enggak, perfeksinya oke apa enggak, kita mesti kepo juga tuh, mungkin, nah, setuju itu, supaya jadi nanti jadi, oh, ini kalau buat kayak gini, kudu begini, gitu loh, kepo itu harus gitu, oke, nah, mungkin, film fokus ada yang mau nanya, boleh banget, taruh di kolom komen, kita masih ada waktu nih, buat, yang mau nanya-nanya, boleh banget, nanti kita akan tanyain, ke Bro Riva, dan juga dari Insight Investment, cuman, mungkin sambil menunggu, boleh nggak sih bro, kayak tadi, sharing sedikit, Insight Investment itu, ada apa aja sih, ada beberapa yang lu tuliskan, ngomongin ada soal, ada produk-produk, investasinya, ada dewasi OJK, ada sebagainya, boleh nggak sih dielaborate lagi, ada apa di Insight Investment? Oke, kalau di Insight Investment, pertama, kita adalah manager investasi, yang terdaftar, dan diawasi oleh OJK, jadi semua yang kita, kembangkan, kita kerjakan di sini, dan kita pasarkan, kita sudah menjalankan, kaedah profesionalitas, dan akuntabilitas, untuk melakukan investasi, itu yang pertama, dan kita juga adalah, adalah MI yang, punya spirit, untuk transforming investment, into social impact, apa itu, jadi, dari teman-teman berinvestasi, membeli reksadana, atau berinvestasi dalam reksadana kita, itu kan, dari investasi teman-teman, kita kan ada, dalam secara berkala, kita ada, mengambil, apa namanya, memutip MEV, dalam MEV ini, kita ada sebagian, kita, apa namanya, kita kembangkan, untuk kegiatan-kegiatan CSR, jadi kita, adalah, ME yang, salah satu ME yang, peduli, terhadap kepedulian sosial bersama, dan kita bantu orang, karena kita percaya, kita gak bisa maju aja, dengan tujuan kita investasi sendiri, kita harus bantu orang lain, terutama, dan produk-produk kita ada apa aja, ya kalau teman-teman, mau cari tahu, kita semua, hampir semua, jenis reksadana kita ada, di inside investment, kalau yang untuk, apa, reksadana pasar uang, teman-teman bisa lihat, tentang inside money, atau money syariah, dan retail cash, terus kalau untuk, reksadana campuran, ada teman-teman bisa lihat, tentang inside renewable energy fund, lalu untuk, reksadana pendapatan tetap, teman-teman bisa lihat, tentang inside haji, dan, apa namanya, inside government fund, kalau saya sedikit, nyinggung tentang inside haji, yang menarik dari inside haji ini, yang tadi saya mention, tentang kita, untuk social impact, sebagian dari MEV, yang kita, kutip dari, pengelolaan dana investasi, ini kita kelola, untuk inside haji, yang menarik kita, alokasikan, khusus ada dana, untuk membantu, teman-teman kita, yang kurang beruntung, untuk naik haji, ke tanah suci, jadi, teman-teman, bisa coba lihat aja, nengah inside haji, itu menarik, dan itu adalah produk, reksadana, pendapatan tetap syariah kita, yang kemarin, selalu dapat award, dan selama 15 tahun terakhir ini, kita, membukukan performa yang baik lah, kalau teman-teman bisa, kepal tuh, silahkan gitu, itu mungkin, mungkin belum bisa aja, dari feel focus, belum tahu, tapi itu, bisa worth to look at, gitu, buat teman-teman, untuk yang berinvestasi, dan ini, pendapatan tetap ya, reksadana yang moderat, ya risikonya, jadi, ya bisa, mungkin siapa tahu, ada yang cocok ya, untuk itu, silahkan dilihat, dan kalau untuk yang, reksadana, dengan ada lain yang ada saham, teman-teman bisa lihat tuh, seperti contohnya, inside wealth, terus, kalau untuk yang, reksadana index, kita ada dua, reksadana, inside srikati liquid, lalu juga ada, reksadana, apa, index, inside, IDX 30, itu karena based on, kita mempelajari, ada index, apa, srikati liquid, dan IDX 30, itu cukup menarik, untuk di, investasikan, karena mereka, secara historical, pernah, apa, namanya, performanya lebih baik, dibandingkan benchmarknya, lalu juga ada, yang untuk ETF, ada reksadana index, ETF, inside low volatility index, itu yang tadi, saya sebut mention, dengan 10 ribu aja, teman-teman, udah bisa investasi di situ, coba lihat aja, di tickernya di, IISG, XELV gitu, XELV, jadi, ya mungkin, itu sih, kalau ada pertanyaan, silahkan bro, kalau ada yang mau, oke, ini gue sambil lihat-lihat juga sih, kebetulan lagi buka juga kan, ada yang, fanflexive-nya, lihat-lihat, ternyata, so far so good ya, maksudnya dalam arti, not, secara average, ya ini oke lah, maksudnya dalam arti, gak terlalu yang, kan biasanya ada beberapa yang sedangnya, yang menjanjikan banget gitu, tapi kan kita gak tau nih, dia tuh, tank point seperti apa, sedangkan di sini kan, secara, secara return tuh ya, it's oke lah, maksudnya dalam-dalam ini, kita pilih investasi, khususnya kalau buat good body, ya yang penting cari track record dulu nih, gimana sih belakangnya gitu ya, gimana sih, sebelumnya itu oke apa enggak, kalau misalkan oke ya, good dong, jadi berkembang terus, intinya growing sih, sama lah kalau kita pilih saham ya, pilih saham, pilih investasi apapun itu, kalau perusahaannya growing ya, itu ya oke gitu, untuk investasiin, kalau misalkan perusahaan yang not good for growing, ya nanti kan kita gak investasiin lah, rupanya gitu ya, kayak gitu sih, tapi ini oke sih, ini apa, orang-orangnya juga banyak pilihan juga ya, buat si focus semua, dan juga teman-teman yang nonton, bisa kepoin juga nanti, di website juga ada, mungkin juga follow di, atinside.investment ya, atinside.investment, di Instagram, buat anda belajar-belajar, kita juga ada Facebook juga, di PT, atptinside.investment.management, teman-teman bisa lihat, kalau misalkan pakai Facebook, terus kalau pengen suka dengerin podcast ya, kita juga suka ada media podcast, di Spotify, itu atintips ya, I-N-T-I-P-S, T-I-P-S, intips, terus Twitter kita juga ada, inside underscore INV, India November Vector, lalu juga YouTube channel YouTube kita, juga ada beberapa konten menarik, kalau misalkan mau ada yang mau belajar juga, itu di, atinside.investment.management, dan juga ada di TikTok, kita ada juga di, atinside.investment, jadi lengkap bro, kita kalau teman-teman mau kepoin, semua ada ya, jadi untuk teman-teman milenial, lebih suka lewat social media, untuk mempelajari produk investasi, kita coba adapt, dan kalau misalkan ya, pengen lihat lebih detail ya, teman-teman bisa coba lihat di aplikasi investasi teman-teman, ya kalau memang kita available di sana, silakan coba lihat sendiri, fun fact sheet, dan mempelajari lebih lanjut, atau enggak langsung aja ke website kita, di insight.id, itu ada semua, kita share setiap bulanan fun fact sheet kita, jadi teman-teman tenang aja, semua informasi itu udah ada, kita available, publikasikan secara berkala, jadi untuk kebaikan teman-teman juga sih, kita juga untuk menjaga profesionalitas kita, jadi silakan teman-teman go on aja kalau mau lihat. oke, nah, tapi insight investment ini ada enggak sih, apa produk-produknya itu di beberapa platform, misalkan contoh di platformnya investasi di, ini saya enggak tahu nih, boleh sebut apa enggak, misalkan lagi di, misalkan ajaib gitu, misalkan ajaib gitu, bisa enggak beli risa darahnya, dari insight gitu, ada enggak sih? oh bisa sih, seingat saya ajaib ada, yang tadi saya sempat mention, kita ada di fantastic, sama di, apa namanya, di ajaib ya, terus kalau, iya, di seingat saya dua itu, atau enggak teman-teman bisa coba ke, apa, sekuritas mungkin ke, di apart-nya yang kita ada, saya kurang hafal juga sih, cuman kurang lebih di sekuritas. tapi udah banyak ya, berapa ya? banyak kita ada, kita nanti bisa, teman-teman bisa cari tahu, ada di googling aja gitu, betul-betul, karena sekarang kan, ya, even semualah, kayak misalkan, tadi, kayak contoh di ajaib, bisa beli saham, bisa beli risa dana, bisa beli apapun, kayak one stock pollution gitu, maksudnya tinggal, kita di sana gitu kan, jadi, jadi, ya easy lah, anggapannya buat kita juga easy gitu, jadi enggak perlu, banyak-banyak aplikasi, ya satu, ya di situ kita beli, ya kita tinggal maintenance di situ aja gitu sih, itu, good nih, berarti, berarti, udah banyak, apa, collect juga ya, dengan beberapa, betul bro, ya di zaman sekarang ini, kita harus, udah ada collab, dan juga kita menyediakan akses, untuk teman-teman investor, untuk bisa bergabung, kita berinvestasi bareng, yuk, ayo silahkan, kita udah sediakan wadahnya, sesimpel mungkin, start dari website-nya aja, di insight.id itu, seingat saya itu, informasinya juga udah cukup membantu sana, jadi don't worry, oke, oke, nah, jadi mungkin, kalau teman-teman ada pertanyaan lagi gak nih, think focus ya, boleh nanya nih, nanti, kalau, apa, kalau mau, kita masih waktu sedikit lagi, mungkin sebelum, kita akhiri ya nih, bro Riva ya, padahal kita mau, gue mau ngomong-ngomong lagi, mungkin terakhir nih, mungkin, karena kita udah mau akhir tahun, gitu ya, udah mau akhir tahun, nanti lagi masuk 2022, ya, ngomongin investasi kan, berarti kan, ada namanya resolusi, finansial, resolusian lah, anggapannya gitu ya, investment resolution gitu, nah, menurut lu, menurut lu, menurut lu, menurut lu, bagaimana melihat, dengan perkembangan, apa, persahaman, atau dengan dunia investasi Indonesia, seperti sekarang ini, di tahun 2022 itu, menurut lu, apa sih yang lu harapin, dari perkembangan, investasinya, khususnya di Indonesia sih, thank you bro Calvin, kalau untuk tahun depan, ini ya, karena belum kejadian, kita semua bisa berharap ya, ekspektasi ya, tentunya saya berharap, yang namanya, tahun depan, sering ya di tengah, setelah kita ngalami 2 tahun ini, pandemi, ini ke depannya yang kita lihat adalah, economic recovery ya, mudah-mudahan, apa, pemulihan ekonomi ini, dapat sejalan juga dengan, pasar, apa, investasi, dunia investasi kita ya, baik maupun di, di saham, di obligasi, dan di deposito, dan terutama, kalau untuk saya lihat, ya ke depannya, mungkin ada, harapan baik juga sih, aset investasi, obligasi, dan saham ya, itu karena, ya seiring harusnya, dengan performa, ekonomi yang sudah recovery, kita juga, aktivitas ekonominya juga, sudah mulai, mudah-mudahan ya, dengan, walaupun ada varian baru, kita bisa, istilahnya tetap menjaga, protokol kesehatan, jaga kesehatan kita masing-masing, dan juga ya, harapannya juga, kita masyarakat juga, kita dilindungi juga, lewat ya, program pemerintah, ini semua bisa dijalankan dengan baik sih, tentunya, nah kan, kedepannya kan juga, ini cuma bisa jadi harapan, tapi saya sih, percaya itu bisa terjadi sih, karena kita lihat, perkembangan yang kita lihat, lewati dari Juli kemarin, yang sangat parah kan, itu nyatanya, apa namanya, pasar-pasar, saham, obligasi, itu kan, sekarang udah dibon, kita bisa lihat, sekarang ini kan, lagi bisa dibilang, mungkin gak, gak se-fantastis, akhir tahun lalu ya, karena ya, kita masih, menunggu apa sih, ke depannya ini, yang menarik, kita bisa siapkan ya, mau katanya memang, mungkin sekarang, ketika nanti, varian baru, mungkin, amit-amit ya, bikin, orang lagi rame lagi, ya menurut saya sih, kita sebagai investor, kan bisa melihat, itu sebagai kesempatan juga, untuk, cari value, jangan sebab masuknya, cari value, ya dia lagi, saatnya menarik untuk masuk, kan kalau kita tarik lagi, sebelum ke akhir tahun lalu, kan, bulan Maret lalu, kan semua isinya diskon, tuh, betul, 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 ada orang-orang pihak yang panik, ada pihak yang lagi, semangat nih, aduh, benar, 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 jadi, baik, jadi mungkin, in conclusion, buat para full focus, dan juga mungkin sobat inset juga disini, dan investor yang lain juga, buat tahun 2022, nanti biar, ya anggapannya, apapun yang terjadi di, di dunia, di Indonesia, kita tetap inilah, tetap, ngejagain lah, ngejagain, kapital kita, ngejagain, apa, portfolio kita juga, biar kita tetap, keep growing sih, secara, secara target investasi tadi ya, tujuan investasinya, jelas nih, target investasi juga ada, tambahin lagi tuh, harapannya tujuan teman-teman, Finn Vogue juga tercapai lah, dengan tadi, dengan tadi saya bilang kan, kita, untuk mengantisipasi, ya kita diversifikasi aja, itu saya, 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 saya udah lakuin, dan saya yakin, saya yakin nih, teman-teman bisa, ya saya sih happy-happy aja sih, targetnya mau kayak apa sih, benar, benar, itu, menurut saya tips yang menarik sih, coba aja diversifikasi, itu, mau, ya mau katas yang bagian reksadana saham, atau di saham saya lagi, drop, ya kan, masih ada, pasar uang, dan, obligasi nih, masih, yang nge-separah ini, tapi masih tinggal ngasih akapan, bagus juga, gitu, jadi, setiap saham pun tetap, happy gitu, jadi, biar nggak ini ya, nggak, apa nggak lemes, kalau lagi lost ya teman-teman, tentu, nggak lost, karena, tau nih, aman kok, walaupun lagi lost, ya masih sesuai dengan, apa yang, gue, rancang nih, atau gue planning nih, untuk bikin, kecapai, juga investasi gue, oke, thank you bro Riva, by the way, dan teman-teman Vivo, semua, dan dari sempat isat juga, yang udah join hari ini, thank you, dan, buat teman-teman semua yang pengen, tanya-tanya lagi, atau pengen, tanya-tanya lagi, feel free banget, untuk DM, Vivo, ataupun di, isat, isat.investment, dan nanti bisa juga, apa, follow kita di, platform kita lagi, yang lain, ya ada Youtube juga, kita ada Spotify juga, di Vivo, kita juga ada bikin podcast, podcast juga, ngomongin soal keuangan, tentang, apa, saham juga, everything disana juga ada, Vivo, dan juga jangan lupa, teman-teman follow, Vivo money, di Instagram, untuk dapat insight-insight, mengenai, keuangan, dan juga, finance, tentunya, kayak gitu, oke, thank you, by the way, bro Riva, untuk hari ini, malam-malam, ini lagi masih di kantor ya bro ya, masih bro, dan gue thank you juga, dan invite gue kesini, dan untuk berdiskusi, dan jadi narasumber, di malam ini, teman-teman, feel focus juga, dan sobat insight, terima kasih, udah nyaksikan ya, thank you banget, thank you, oke, thank you feel focus semuanya, thank you bro Riva, see you again ya, nanti, siap, see you again too man, oke, bye-bye, bye-bye,